Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, selamat datang kembali di channel youtube Sobat Pembelajar Pada video kali ini, saya akan sharing materi tentang Eubacteria Atau dikenal dengan istilah bakteria Jadi langsung saja kita ikuti pembahasan berikut ini Yang pertama, kita akan melihat terlebih dahulu karakteristik bakteri Karakteristik yang pertama dari bakteri adalah tidak memiliki membran inti atau bersifat prokaryotik Yang kedua, kelompok bakteri ini bersifat uniseluler atau tersusun atas satu sel Yang ketiga, pada umumnya bakteri ini tidak memiliki klorofil Yang keempat, ukuran rata-rata bakteri antara 1 hingga 5 mikron Yang kelima, bakteri ini memiliki bentuk tubuh yang beraneka ragam Ada yang kokus, ada yang basilus, ada juga yang berbentuk spirilum Yang keenam, kelompok bakteri ini dapat hidup bebas maupun bersifat parasit Yang ketujuh, dinding sel bakteri mengandung peptidoglycan Yang kedelapan, kelompok bakteri ini ada yang mampu membentuk endospora Sebagai perlindungan dalam kondisi lingkungan yang buruk Yang kesembilan, kelompok bakteri ini memiliki materi genetis berupa DS-DNA yang berbentuk sirkuler Dan yang kesepuluh, reproduksi bakteri ini bisa dilakukan secara aseksual maupun secara seksual Berikut ini adalah cara reproduksi yang dilakukan oleh bakteri secara aseksual Reproduksi aseksual pada bakteri dilakukan dengan pembelahan binar melalui tiga fase Yang pertama, yaitu bagian-bagian dari sitoplasma terbelah oleh bagian-bagian sekat yang mengalami pertumbuhan secara tegak lurus Yang kedua, proses tumbuhnya bagian-bagian dari sekat akan diikuti oleh bagian-bagian dinding yang melintang Dan yang ketiga, terbentuk dua bagian sel baru yang mempunyai sifat identik dengan induknya Berikut ini adalah ilustrasi reproduksi aseksual bakteri yang dilakukan dengan pembelahan binar Yang pertama, di sini ditunjukkan sel bakteri yang bersifat prokaryotik Tahap pertama dari proses reproduksi aseksual pada bakteri dengan melalui pembelahan binar adalah penggandaan materi genetik atau DNA Setelah terjadi penggandaan materi genetik, maka dilanjutkan dengan pembelahan atau pembagian sitoplasma Di sini tampak terjadi proses pembelahan sel Hasil dari proses pembelahan sel ini adalah didapatkan dua sel anak yang bersifat identik Sekarang kita akan melihat fase pertumbuhan bakteri Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi proses pertumbuhan bakteri Faktor-faktor tersebut seperti halnya suhu atau kelembapan, ketersediaan makanan di lingkungan, pH, konsentrasi ionik, dan juga oksigen Dalam fase pertumbuhan bakteri, pertumbuhan sel bakteri dapat diukur dari pertambahnya jumlah sel Satu sel dapat membelah menjadi dua sel baru Waktu yang diperlukan untuk membelah diri dari satu sel menjadi dua sel sempurna disebut waktu generasi Dalam kondisi ideal, bakteri dapat berlipat ganda setiap 20 menit sekali Waktu yang diperlukan oleh sejumlah sel atau masa sel menjadi dua kali jumlah masa sel semula disebut doubling time atau waktu penggandaan Adapun fase pertumbuhan bakteri dapat dibedakan menjadi empat tahap Yang pertama adalah fase lag atau penyesuaian Fase lag adalah fase penyesuaian bakteri dengan lingkungan yang baru Durasi berlangsungnya fase ini bervariasi dan ditentukan dari komposisi media, pH, suhu, aerasi, jumlah sel, dan sifat fisiologis Ketika sel telah menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya, barulah sel mulai membelah hingga mencapai populasi maksimum Fase itu kemudian dinamakan sebagai fase logaritma atau fase eksponensial Tahap yang kedua adalah fase logaritma atau fase eksponensial Fase logaritma atau fase eksponensial ditandai dengan periode pertumbuhan yang terbilang cepat Setiap sel dalam populasi membelah menjadi dua Derajat pertumbuhan bakteri pada fase ini sangat dipengaruhi oleh sifat genetik yang diturunkan Derajat pertumbuhan juga dipengaruhi oleh kadar nutrisi dalam media, suhu inkubasi, kondisi pH, dan juga aerasi Ketika populasi yang dihasilkan oleh derajat pertumbuhan sudah maksimum Maka akan terjadi keseimbangan antara jumlah sel yang mati dan jumlah sel yang hidup Yang ketiga adalah fase stasioner Fase ini terjadi ketika laju pertumbuhan bakteri sama dengan laju kematiannya Sehingga jumlah populasi organisme ini akan tetap Keseimbangan ini terjadi karena adanya pengurangan derajat pembelahan sel akibat kadar nutrisi yang tidak cukup Dan akumulasi produk yang beracun bagi sel sehingga mengganggu proses pembelahan Fase stasioner kemudian dilanjutkan dengan fase kematian Yang ditandai oleh peningkatan laju kematian yang melebihi laju pertumbuhan Fase yang keempat adalah fase kematian Seperti yang telah disebutkan sebelumnya Fase kematian terjadi ketika laju kematian lebih tinggi dari laju pertumbuhan Beberapa faktor yang memengaruhinya adalah suhu, kelembapan, cahaya, zat kimia, dan juga nutrisi Selanjutnya kita akan membahas cara reproduksi seksual bakteri Cara reproduksi bakteri secara seksual dibedakan menjadi tiga Yang pertama adalah transformasi Transformasi adalah pemindahan segmen DNA dari satu bakteri ke bakteri lainnya secara langsung tanpa penghubung Yang kedua adalah konjugasi Konjugasi adalah pemindahan DNA antara dua bakteri secara langsung dengan melalui tabung konjugasi Dan yang ketiga adalah transduksi Transduksi merupakan pemindahan DNA dari satu bakteri ke bakteri lainnya Yang dibantu oleh virus Fage sebagai perantara Sekarang kita akan membahas struktur dan fungsi bakteri Struktur yang terdapat pada bakteri beserta fungsinya adalah sebagai berikut Dinding sel Dinding sel tersusun atas peptidoglikan Yaitu rantai pendek polipeptida dan karbohidrat Untuk melindungi dan memberi bentuk pada sel Membran luar Membran luar ini melindungi sel terhadap beberapa antibiotik Dan hanya dapat ditemukan pada bakteri gram negatif Kemudian membran sel Membran sel ini berfungsi untuk mengatur pergerakan bahan yang masuk dan keluar sel Mengandung enzim dan penting untuk respirasi sel Sitoplasma Sitoplasma ini mengandung DNA Ribosome Dan senyawa organik yang diperlukan untuk melakukan proses kehidupan Kromosome Kromosome ini mengandung informasi genetik yang berperan untuk mengatur aktivitas sel Kemudian plasmid Plasmid ini mengandung beberapa gen yang diperoleh melalui rekombinasi genetik Berikutnya kapsul atau lapisan lendir Kapsul atau lapisan lendir ini berfungsi untuk melindungi sel dan membantu menempelkan sel ke permukaan lain Indospora Indospora berfungsi untuk melindungi sel dari kondisi lingkungan yang buruk Seperti panas atau kekeringan Vilus atau fili Vilus atau fili ini berfungsi untuk membantu perlekatan pada substrat Dan penyaluran materi genetik pada saat konjugasi Flagell Flagell ini berperan untuk pergerakan sel Selanjutnya mesosome Mesosome ini merupakan lipatan membran ke arah dalam untuk proses respirasi guna menghasilkan energi Selanjutnya kita akan melihat karakteristik bakteri berdasarkan komponen-komponen berikut ini Yang pertama adalah karakteristik bakteri berdasarkan bentuknya Berdasarkan bentuknya, bakteri dibedakan menjadi tiga Yang pertama adalah kokus Yang kedua adalah basilus Dan yang ketiga adalah spirilum Yang kedua adalah susunan plagel Berdasarkan plagelnya, bakteri dibedakan menjadi lima Yang pertama adalah atrik Yang kedua adalah monotrik Yang ketiga adalah lovotrik Yang keempat adalah ampritrik Dan yang kelima adalah beritrik Yang ketiga adalah sumber energi Berdasarkan sumber energinya, bakteri dibedakan menjadi bakteri heterotroph dan bakteri autotroph Yang keempat berdasarkan respirasi sel Berdasarkan respirasi sel, bakteri dibedakan menjadi bakteri yang bersifat aerob dan bakteri yang bersifat anaerob Berdasarkan suhu hidup Berdasarkan suhu hidupnya, bakteri dibedakan menjadi tiga Yang pertama adalah syikrofil Yang kedua adalah mesofil Dan yang ketiga adalah termofil Kemudian yang keenam berdasarkan pewarnaan gram Berdasarkan pewarnaan gram, bakteri dibedakan menjadi dua Yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif Sekarang kita akan melihat bentuk kokus bakteri Yang pertama adalah monokokus Monokokus yaitu hanya terdiri atas satu sel bakteri yang berbentuk bulat seperti bulat yang hidup sendiri Contohnya adalah Neisseria gonoroya Yang kedua adalah diplokokus Diplokokus yaitu bakteri kokus yang hidup berpasangan dua-dua Bentuk diplokokus terjadi apabila bakteri kokus membelah diri pada satu arah dan tetap melekat berpasangan dua-dua Contoh bakteri diplokokus adalah diplokokus pneumoniae Yang ketiga adalah streptokokus Streptokokus yaitu bakteri kokus yang hidup berkoloni saling berikatan memanjang seperti rantai Bentuk streptokokus terjadi jika bakteri kokus membelah diri pada satu garis ke satu atau dua arah dan tetap melekat berbaris Contoh bakteri streptokokus misalnya adalah streptokokus laktis Yang keempat adalah staphylococcus Staphylococcus adalah bakteri kokus yang hidup berkelompok dengan pola penataan tidak teratur Atau menyerupai gerombolan buah anggur Bentuk staphylococcus terjadi apabila bakteri kokus membelah diri ke segala arah Contoh bakteri kelompok staphylococcus adalah staphylococcus aureus Yang kelima adalah tetrakokus Tetrakokus yaitu bakteri kokus yang hidup berkelompok dan pada setiap kelompok terdiri atas 4 sel berbentuk bujur sangkar yang saling melekat Bentuk tetrakokus terjadi apabila bakteri kokus membelah diri pada dua arah Contoh bakteri kelompok tetrakokus adalah pediokokus cerevisiae Dan yang keenam adalah sarkina Sarkina yaitu bakteri kokus yang hidup berkoloni terdiri atas 8 sel Bentuk sarkina terjadi jika bakteri kokus membelah diri pada tiga arah dalam suatu pola teratur Membentuk penataan seperti kubus Contoh bakteri sarkina adalah sarkina lutea Selanjutnya kita akan melihat bentuk basil bakteri Bentuk basil bakteri dibedakan menjadi tiga Yang pertama adalah monobacillus Monobacillus hanya terdiri atas satu bakteri berbentuk basil yang hidup soliter atau sendiri-sendiri Contoh bakteri monobacillus adalah salmonella tivosa Yang kedua adalah diplobacillus Diplobacillus yaitu bakteri basil yang hidup berpasangan dua-dua Contoh bakteri diplobacillus adalah renibacterium salmoninarum Yang ketiga adalah streptobacillus Streptobacillus adalah bakteri basil yang hidup berkoloni memanjang membentuk rantai Contoh bakteri streptobacillus adalah basil antraksis Selanjutnya bentuk spirilum bakteri Bentuk spirilum bakteri dibedakan menjadi tiga Yang pertama adalah fibrio atau koma Fibrio merupakan bakteri yang berbentuk melengkung kurang dari setengah lingkaran Pendek dan tidak lengkap Contoh bakteri yang berbentuk fibrio misalnya adalah fibrio cholera Yang kedua adalah spirila atau spiral Spiral merupakan bakteri yang bentuknya melengkung lebih dari setengah lingkaran Bentuk spiral ini sering juga disebut helix Contoh bakteri yang berbentuk spiral adalah helicobacter pylori Yang ketiga adalah spiroseta Spiroseta merupakan kelompok bakteri berbentuk spiral dengan tekstur halus dan lentur Sehingga ketika bergerak, tubuhnya dapat memanjang atau memendek Contoh bakteri yang berbentuk spiroseta adalah treponema pallidum Selanjutnya kita akan melihat kelompok bakteri berdasarkan flagel Yang pertama adalah atrix Atrix merupakan kelompok bakteri yang tidak memiliki flagel Contohnya sigila dysentrie Yang kedua adalah monotrik Monotrik adalah kelompok bakteri yang memiliki satu flagel di salah satu ujung sel Misalnya adalah fibrio cholera Yang ketiga adalah lovotrik 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 adalah kelompok bakteri yang memiliki banyak flagel di salah satu ujung Contohnya adalah Bartonella basiliformis Yang keempat adalah amfitrik Amfitrik adalah kelompok bakteri dengan flagel di kedua ujung Contohnya adalah spirilum serpens Yang kelima adalah peritrik Peritrik adalah kelompok bakteri yang memiliki flagel di seluruh permukaan sel Contohnya adalah Eseresia coli Sekarang kita akan membahas kelompok bakteri berdasarkan sumber energinya Yang pertama adalah heterotroph Dan yang kedua adalah autotroph Bakteri yang bersifat heterotroph merupakan bakteri yang tidak bisa membuat makanan sendiri Bakteri heterotroph ini dibedakan menjadi dua Yang pertama adalah bakteri yang bersifat saprofit atau pengurai bahan organik Misalnya adalah Eseresia coli Yang kedua adalah bakteri yang bersifat parasit atau merugikan inang Contohnya adalah Vibrio cholera Bakteri autotroph atau bakteri yang bisa membuat makanan sendiri dibedakan menjadi dua Yang pertama adalah bakteri yang bersifat foto autotroph Yaitu kelompok bakteri yang bisa membuat makanan sendiri dengan bantuan cahaya matahari Misalnya Theospirilum sanguineum Dan yang kedua adalah bakteri yang bersifat chemoautotroph Chemoautotroph adalah kelompok bakteri yang bisa membuat makanan sendiri dengan sumber energi dari bahan kimia Misalnya Nitrosomonas Selanjutnya kelompok bakteri berdasarkan cara respirasi Berdasarkan cara respirasinya bakteri dibedakan menjadi dua Yang pertama adalah bakteri yang bersifat aerob Dan yang kedua adalah bakteri yang bersifat anaerob Bakteri aerob adalah bakteri yang memerlukan oksigen dalam proses respirasi seluler Misalnya adalah Nitrobacter Sedangkan bakteri anaerob dibedakan menjadi dua Yang pertama adalah anaerob obligat Bakteri anaerob obligat adalah bakteri yang tidak dapat hidup kalau di lingkungannya terdapat oksigen Misalnya adalah Prevotella melaninogenica Yang kedua adalah bakteri anaerob fakultatif Yaitu kelompok bakteri anaerob tetapi masih bisa menggunakan oksigen bila ada Contohnya adalah Streptococcus Selanjutnya kita akan melihat kelompok bakteri berdasarkan suhu hidupnya Berdasarkan suhu hidupnya bakteri dibedakan menjadi tiga kelompok Yang pertama adalah Psikrofil Psikrofil adalah kelompok bakteri yang mampu hidup baik pada suhu antara 0 hingga 20 derajat celcius Misalnya Carnobacterium Yang kedua adalah Mesofil Mesofil adalah kelompok bakteri yang hidup baik pada suhu 10 hingga 47 derajat celcius Misalnya Eseresia coli Yang ketiga adalah Thermofil Thermofil adalah kelompok bakteri yang dapat hidup baik pada suhu antara 40 hingga 110 derajat celcius Misalnya Thermus aquaticus Sekarang kita akan membahas kelompok bakteri berdasarkan pewarnaan gram Berdasarkan pewarnaan gram bakteri dibedakan menjadi dua Yang pertama adalah Bakteri Gram Positif Karakteristik pertama Bakteri Gram Positif adalah memiliki dinding sel berupa peptidoglikan yang tebal Yang kedua memiliki lapisan membran lipid yang tipis Yang ketiga tidak memiliki membran luar Yang keempat tidak memiliki lipopolisakarida Yang kelima dengan menggunakan pewarnaan gram akan menunjukkan warna ungu yaitu warna kristal violet Contoh bakteri kelompok gram positif misalnya adalah Staphylococcus aureus Kemudian Bakteri Gram Negatif Karakteristik pertama dari Bakteri Gram Negatif adalah memiliki dinding sel atau peptidoglikan yang tipis Yang kedua memiliki lapisan membran lipid yang tebal Yang ketiga memiliki membran luar Yang keempat memiliki lipopolisakarida Yang kelima dengan menggunakan teknik pewarnaan gram akan menunjukkan warna merah atau merah muda yaitu warna safranin Contoh bakteri gram negatif adalah Eseresia coli Berikut ini adalah perbedaan struktur bakteri gram positif dan bakteri gram negatif Apabila kita memperhatikan struktur dinding sel dan membran plasma Maka tampak pada gambar dinding sel bakteri gram positif lebih tebal dibandingkan bakteri gram negatif Namun membran sel bakteri gram negatif lebih tebal dibandingkan dengan bakteri gram positif Selain itu bakteri gram negatif memiliki lipopolisakarida dan membran luar Selanjutnya kita akan membahas proses pewarnaan gram bakteri Ataupun proses pewarnaan gram bakteri adalah sebagai berikut Menyiapkan kaca benda yang bersih Lalu menestarilkan dengan alkohol dan dilap dengan tisu yang bersih Kemudian menetesi kaca benda dengan akuades Lalu mengambil satu ose isolat bakteri Tempatkan pada kaca benda yang sudah ditetesi akuades tadi Selanjutnya melewatkan kaca benda di atas api Bunsenburner Langkah selanjutnya adalah meneteskan kristal violet di atasnya dan menunggu selama 1 menit Kemudian menyeramkan akuades di atasnya dan dikering anginkan Tahap berikutnya adalah meneteskan iodin dan ditunggu selama 1 menit Lalu menyeramkan akuades di atasnya dan dikering anginkan Tahap berikutnya adalah meneteskan alkohol 95% Dan menunggu selama 5 hingga 10 detik Berikutnya menyeramkan akuades di atasnya dan dikering anginkan Selanjutnya meneteskan safranin dan menunggu selama 45 detik Lalu menyeramkan akuades di atasnya dan dikering anginkan Lalu tahap terakhir adalah mengamati di bawah mikroskop Apabila di bawah mikroskop tampak bahwa bakteri tersebut berwarna ungu Maka bakteri tersebut adalah kelompok bakteri gram positif Namun apabila tampak di bawah mikroskop bakteri tersebut berwarna merah atau merah muda Maka bakteri tersebut kelompok bakteri gram negatif Berikut ini adalah bentuk-bentuk koloni bakteri Selanjutnya kita akan membahas teknik mengisolasi dan menanam bakteri Teknik mengisolasi dan menanam bakteri dibedakan menjadi tiga Yang pertama adalah spread plate Teknik spread plate merupakan teknik isolasi mikroba dengan cara menginokulasi kultur mikroba secara pulasan atau sebaran di permukaan media akar yang telah memadat Metode ini dilakukan dengan mengencerkan biakan kultur mikroba Karena konsentrasi sel-sel mikroba pada umumnya tidak diketahui Maka pengenceran perlu dilakukan beberapa tahap Sehingga sekurang-kurangnya ada satu dari pengenceran itu yang mengandung koloni terpisah 30 hingga 300 koloni Koloni mikrobia yang terpisah memungkinkan koloni tersebut dapat dihitung Yang kedua adalah teknik spread plate atau metode gores Metode gores umumnya digunakan untuk mengisolasi koloni mikroba pada cawan agar Sehingga didapatkan koloni terpisah dan merupakan biakan murni Dasar metode ini yaitu dengan menggoreskan suspensi bahan yang mengandung mikroba pada permukaan medium agar yang sesuai pada cawan petri Setelah inkubasi, maka pada bekas goresan akan tumbuh koloni-koloni terpisah yang mungkin berasal dari satu sel mikroba Sehingga dapat disolasi lebih lanjut Penggoresan yang sempurna akan menghasilkan koloni yang terpisah Bakteri yang memiliki plagella sering membentuk koloni yang menyebar Terutama bila digunakan lempengan yang basah Untuk menjaga hal itu harus digunakan lempengan agar yang benar-benar kering permukaannya Yang ketiga adalah metode poreplate atau metode tabur Dasar dari metode ini yaitu menginokulasi medium agar yang sedang mencair pada temperatur 45 hingga 50 derajat celcius Dengan suspensi bahan yang mengandung mikroba Dan menuangkannya ke dalam cawan petri steril Setelah inkubasi, akan terlihat koloni-koloni yang tersebar di permukaan agar yang mungkin berasal dari satu sel bakteri Sehingga dapat disolasi lebih lanjut Berikut ini adalah contoh-contoh peranan bakteri Misalnya rhizobium yang berperan dalam memfiksasi nitrogen Nitrosomonas untuk mengubah amonia menjadi nitrit Dan nitrobakter yang mampu mengubah nitrit menjadi nitra Selanjutnya, klostridium tetani yang dapat menyebabkan penyakit tetanus Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan penyakit TBC Dan acetobacter aceti yang bermanfaat untuk pembuatan asam asetal Demikian pembahasan tentang bakteri Semoga bermanfaat Selamat belajar dan semoga sukses Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!